Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sama-sama mendaftar ke KPU di hari kedua pendaftaran pilkada serentak. Ya, menuju KPU Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno diantar naik oplet, sementara Rituan Kamil dan Suswono berjalan kaki diiringi arahkan budaya. Naik oplet legendaris milik Rano diiringi rombongan Tanjidor dan Ondel-Ondel mengantar pasangan Pramono Anung dan Rano Karno alias Sidul ke KPU Jakarta Rabu Siang. Ya, oplet biru ini adalah oplet yang sama yang mengantar Sidul mencari nafkah hingga jadi tukang insinyur dalam sinetron Sidul Anak Petawi. Turun dari oplet, gawal mantan gubernur DKI Jakarta Ahok dan pejabat DPP PDIP, pasangan Pramono Rano Karno pun berjalan masuk, menyerahkan berkas dan persyaratan, mendaftar sebagai peserta pilkada Jakarta 2024. Pramono dan Rano diusung partai tunggal PDIP Juangan. Hanya dalam hitungan hari, duet kader PDIP ini tak menyangka akan maju di pilkub Jakarta. Terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali lima hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon, itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Berselang sekitar tiga jam, arak-arakan budaya dan ondel-ondel juga mengantar pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menuju KPU Jakarta. Keduanya berjalan kaki dari salah satu hotel yang tak jauh dari KPU, diantar para istri serta pengurus dari belasan partai pendukung. RK dan Suswono menjadi pasangan kedua yang resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di hari kedua pendaftaran Pilkara Serentak 2024. Pasangan ini resmi mengganti nama akronim populernya. Kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada Ridho Allah SWT dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. KPU Jakarta memastikan seluruh berkas pendaftaran pasangan Ridhoan Kamil Suswono serta Pramuno Anung Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah lengkap dan KPU akan melakukan verifikasi administrasi. Selanjutnya kedua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur itu akan menjalin tes kesehatan. Pak Pramuno Anung dan Bapak Rano Karno akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat tanggal 30 September mulai pukul 30 Agustus mulai pukul 7.00 sampai dengan selesai. Yang kedua untuk Bapak Ridhoan Kamil dan Pak Suswono akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus mulai pukul 7.00. Pasangan dari jalur independen Dharmakun menurut rencana akan mendaftar pada hari terakhir pendaftaran pada Kamis malam. Warga Jakarta akan memiliki tiga pasangan calon yang berkontestasi berebut kursi Jakarta I. Tim Liputan 6 HRV melaporkan dari Jakarta.